Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, A.R. Putakin, dalam program Potski Podcast Koleksi. Nah, tokoh yang akan kita bahas bernama lengkap Ernest, pakai C ya, Franchois Eugene Dowes-Dekker. Nah, dia adalah Dowes-Dekker yang sering kita dengar lah di buku-buku sejarah atau waktu kita belajar, waktu SD, SMP, maybe. Nah, ternyata nama Indonesia-nya lah ya, saya sebutnya, adalah Danudirja Setia Budi. Nah, sangat Indonesia bukan? Nah, Bapak Dowes-Dekker ini atau yang lebih dikenal dengan Dr. Danudirja Setia Budi, lahir 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, dan meninggal 28 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat. Nah, beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah seorang penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan. Hindia Belanda, dia juga wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama ujung, sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Nah, sekarang kan ibu kota Indonesia namanya Nusantara. Wah, ini sangat visioner Bapak Dowes-Dekker ini. Aku nyebutnya Dowes-Dekker aja lah ya. Dowes-Dekker adalah salah satu dari tiga serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain Dr. Cipto Mangun Kusumo dan Suwardi Suryaningrat. Pendidikan beliau dimulai dari Hogere Burger School, jadi Hogere Burger School, atau ada di bawah lah ya antara ada tekstnya, atau HBS disingkatnya. Yang merupakan sekolah menengah umum yang didirikan oleh Belanda. Lalu setelah itu berlanjut di sekolah dagang dan terakhir sekolah jurnalistik. Makanya tulisannya mantap. Nah, awalnya beliau itu bekerja sebagai wartawan surat kabar Batavia. Kemudian beliau mengundurkan diri, namun terus menyumbangkan artikel ke berbagai surat kabar lainnya. Tulisan-tulisannya senantiasa bernafaskan kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1912, beliau mendirikan majalah Hetty Schrift, yang isinya cukup revolusioner, dan mempunyai pengaruh besar terutama di bangsa Belanda dan kalangan kaum terpelajar. Dan juga, pada tahun 1912, Dr. Danudirjo Setia Budi atau Pak Dawes Becker bersama-sama dengan Pradenmas Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangun Kusumo mendirikan Indis Indise Parcic, yang mendapatkan sambutan hangat dari kaum terpelajar, bukan saja di Jawa, tapi juga di Sumatera, Tulawesi, dan Ambon. Nah guys, segitu aja nih yang bisa saya ceritakan dari Bapak Dr. Danudirjo Setia Budi atau Pak Dawes Becker. Nggak bosan juga mengingatkan subscribe-nya. Oke, saya pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, semuanya maaf. Oke, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!